Intro Halo, ketemu lagi di Offset Duo Bareng gue dan juga Coach Jasin Ini tapping subuh after Liga Champions Tadi malam kita juga habis Main bola, fun football bareng Sama New Normal Tadi juga bikin konten buat nanti weekend Kita coba tes konten di luar diskusi bola Bisa nanti bentuknya main bola Bisa bentuknya behind the scenes Bisa bentuknya jalan-jalan Apapun yang di luar konten diskusi bola Bakal gue coba sesekali bikin Kalau memang rame, kita akan coba rutinin Dua minggu sekali Atau mungkin yang seminggu sekali Kita akan lihat ke depannya Gila, itu seminggu sekali Ya dua minggu sekali lah Kan biasanya kita ngumpulin itunya dulu kan Materi-materinya Baru ntar bikin behind the scenes Ditayangin di weekend Kita mungkin update dulu dari Gachemben Guys ya Paling dari Yang paling deket dulu ya Tadi Bayer Muncun Itu yang kemarin gue bilang kan Kayaknya Bayer Muncun Dengan main kayak gini Gak akan sesemut itu lawan Lazio Walaupun dominan Dia megang bola Peluangnya juga Lazio juga bapuk Bapuk Tapi ya itu Iya gue juga penalti Iya dari kartu merah juga kan Lagipula Bayer 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 yang sekarang Si Upamecano kan Maka Bayer yang sekarang itu menurut gue Lebih ngan lean skill-skill individu Operated team Bener Skill individu Musyalah gocek-gocek Sani Sani Harry Kane Bahkan dapet peluang Gue nembakin nembak burung Bahkan tadi sampai menit 70-80 Eh Sampai menit 80 Gak ada on target satupun gitu kan Jadi mereka banyakan shoot-shot yang mungkin memang Setengah peluang tapi nembaknya ke atas gitu Jadi gak kena on target Satu match kalau gak misalnya gak ada on target Akhirnya gak ada Sampai 90 gak ada on target ya Tadi gue gak cek Kayaknya gak ada Coba gue cek dulu Jadi emang Lazio juga mainnya jelek Bahkan tadi juga gak mainnya cepet-cepet amat Lu tau Sebuah pertandingan yang dibilang bagus atau jelek Parameternya adalah akurasi passing Iya Dan tadi itu akurasi passingnya ancur banget gitu Berapa tadi ya Gue belum liat tadi Iya belum keliatan ya Tapi bayan Akhirnya Oh sorry sorry Bayan gak ada coba target nih ya Zero on target Zero on target Sampai habis Shot 10 of target Iya Kacau ya Lazio masih 4 on target Iya Makanya walaupun ya peluang-peluang Dan tadi sih beberapa main Lazio yang gue anggap bagus ya Gue endosi sih yang walaupun gue bilang ini main mediocre Tapi tadi mainnya cukup bagus Ngisi Gini ya Ini gue lanjutin yang gue maksud tadi Match yang bagus itu adalah There is a plan Di belakang serangan Kita bisa liat red line Artinya serangan ke kiri kanan Contoh paling bagus itu inter Inter itu Jalan Gak ada pemain bintangnya Iya kan Iya Iya Dibilang bintang juga Enggak Ya mungkin bintang seri Enggak dunia Enggak Tapi patternnya itu jelas Iya Nah Lazio maupun muncun Tiap kali mereka penetrasi mau kasih trupas Bola hilang Satu tim gak pegang bola lebih dari 7-8 detik Hilang 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 Iya kan Jadi kalau Lazio mungkin karena kualitas semuanya Iya Kalau muncun kualitas pelatihnya Ini kalau muncun gak lolos Selesai tukul itu Iya Langsung dipecat itu Iya Ya gue juga gak ngeliat Event misalkan dia lolos pun juga Gue ngeliat bisa under review ya Coach ya Tergantung dari hasil di Lolos Ketemu Bahkan ketemu PSG lewat juga nih Gak usah ketemu muncun real maaf Siti sama Real Madrid Iya Ketemu Sekarang muncun gue coret Kan gue punya 3 favorit yang masuk Muncun, Madrid sama Siti Sekarang tinggal Madrid sama Siti Lebih suruh kalau dua ini ketemu Iya Biar ada kesempatan untuk Arsenal Iya Anjing gak menjadi Arsenal Tapi mungkin Jangan-jangan nanti malah Barca lebih Lebih memungkinkan secara peluang dibandingin muncun ya Kalau Barca Klopp Iya Oke Iya ya secara permainan ya Tapi muncun Nah this team Ini kayak apa di Eropa ya Ya selevel Lazio, Napoli, selevel itu lah Enggak Secara mainnya Iya secara mainnya Tapi mungkin individual skillnya mah di atas itu Kalau lagi on fire ya Ini pemain membuktikan di bawah flick Jauh lebih smooth Iya Tapi beda pemain sih banyak ya kok Iya Banyak yang sama kan Iya banyak yang sama juga Banyak yang sama Dan rata-rata di posisi penting kan sama semua Iya bener sih I mean bisa jadi hancur kayak begini Terus ditambah berita yang kita belum bahas Tuchel minta mudrik loh Oh iya Tapi itu bener gak sih? Fabrizio Romano bilang Oh iya Gue pikir itu bohong Udah gila Udah datengin daya Jangan-jangan Tuchel yang minta Mudrik ke Chelsea dulu awal-awal Mudrik ke Chelsea Jangan-jangan lu awal-awal dia yang rekomendasi ini Iya Mantau Gue bingung mu Tuchel ini emang punya Punya misi terselubung untuk hancurkan muncern atau apa Gak ngerti gue Dia punya koman Dia punya sani Dia punya genabri Dia mau mudrik Dia mau mudrik Aduh ampun dah Bener-bener Tapi ada isu bahkan katanya Tuchel pun juga jadi bahan pertimbangan buat Barcelona Terus lu mau kalau Tuchel ke Barcelona? Enggak Buat ganti Shafi Flick Malah katanya Flick yang kemungkinan balik ke Flick kan nganggur Kan dia ribut sama manajemen Kan udah ganti manajemen tapi Iya tapi Dia ribut Kan kita gak tau ribut yang digantikan satu orang ini Apakah dengan ribut yang lain kan kita gak tau Enggak sama orang Iran itu kalau misalnya Oh Apa itu namanya Iya 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 Nanti kita lihat ya tapi yang jelas Gue gak melihat muncern yang dibawa Tuchel sekarang Lebih bagus Ya pada era nya Nagelsmann Iya betul Atau mungkin dia butuh waktu dengan squad yang ini Gue gak ngerti ya Karena squad yang sekarang menurut gue Harusnya gak butuh waktu banyak Karena secara squad udah jadi Pemain-pemain yang udah gak perlu beli pemain mahal lagi Dari belakang ke depan Bahkan udah punya Beli Kim Min Jae juga di back Beli Hurricane lagi Kurang apa loh Kalau mau alasan segala macam ini Squad yang harusnya Udah bisa terbang gitu Tapi ya dibawa Tuchel yang ternyata jadi mediocre mediocre aja Itu Munchen Blunder pecat Nagelsmann Iya gak sabar gitu loh Gak sabar bener Ngambil pelatih muda seumur gue Cuman ngasih waktu segi tuh Dan belum parah parah banget menurut gue Gak parah parah banget setuju Oke dari Munchen Kita geser ke PSG Ini mah gak begitu penting dibahas Selama Mbappé ada Gue gak melihat kemarin Ya very very Mbappé Dan Mbappé egoisnya minta ampun Iya Mbappé banget itu mainnya By the way gue bilang Gue belum pernah lihat Dembélé bermain dasyat kayak di Barca Ya Ada 1-2 game cuman Ya 1-2 mau main doang Gak banyak Mayoritas dia jelek mainnya di PSG Gak kayak Dembélé yang ketika kenal di Barca Ya 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 Apakah Liga Perancis lebih bagus Gak Gak lah Gak lah Ya padahal Iya secara level di bawah Di Bola Liga gitu Harusnya dia bisa lebih Lebih apa ya Secara number statistik Bisa lebih Dominant Dominant dibandingkan Waktu main di Barcelona Tadi itu gue live comment kan Gue kan punya 2 IMAX sekarang Wah 2 IMAX? Bisa taruh mana? Gue beli yang baru Jadi gue di media Gue lihat gue live commentary kan Sampai ngebahas pemilu Saking bosen Nah iyalah Bener-bener boring Apalagi lag pertama ya Gue pikir menit 7-5 Kan gue bilang Guys ini mungkin bisa lebih seru 5 menit sudah habis itu drop lagi sampai selesai Parah banget ini mes Bener-bener parah Emang lag pertama biasanya emang begini sih Apalagi bukan yang tim besar gitu Lebih males lagi nontonnya Dan ini kan Kecuali kalau 2 tim besar ya Iya Pasti seru Walaupun itu juga kadang-kadang tergantung timnya apa Misalkan Atletico lawan apa Tapi Arsenal, Barca minggu depan gue siarin Iya Itu kan karena subjektifitas Mainnya bener-bener sebagus juga Lalu pertama ya Arsenal bagus kalau Arsenal Oh ya Arsenal sih ya Inter Atletico gue jamin bagus sih Secara game Ya sama Inter Atletico juga Mau ada goal Mau ada goal tapi secara Itu 2 match harusnya bagus Betul Nah tapi yang gue pengen tanya Coach Di pertandingan sebelumnya kemarin kan ada Madrid lawan Leipzig kan Iya Menurut lo itu goal offside gak Harusnya yang goal pertama yang diannuliert Yang Cesco nyundul Ada pemain di belakangnya si keeper tuh Dilunin Menurut lo itu offside gak? Menurut lo liat gak? Tempat liat gak highlightnya? Lupa gue Karena gue melihat Kalau menurut komentatornya Itu harusnya gak offside Tapi kalau menurut gue Ketika ada bola sundulan dari Cesco Cesco nya gak offside kan? Iya gak offside Pemain di belakang keeper itu Iya tapi kan dia gak terlibat Tapi kan Yang dikasih offside itu Pemain yang terlibat Tapi kan menurut gue Garis itu si pemain itu mengganggu Coach Di belakang keeper ya Karena di belakang keeper Iya kan gak ganggu Tapi menurut gue mengganggu lah Kalau di belakang keeper gak ganggu lah Ganggu gimana? Kan di belakang keeper persis Iya kan gak ganggu keeper Iya tapi maksudnya itu Maksud kan ngeliat far Iya 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 jadi selama gak ada gangguan terhadap keeper Ya harusnya enggak Tapi itu dianulir akhirnya Oh dianulir Karena? Ya itu dianggap offside Oh Ya mungkin offside Secara harus gue juga gak paham Tapi kalau gue melihat ini bukan sesuatu yang kontroversi Karena emang Ketika ada pemain di belakang keeper Menurut gue Ya itu mengganggu Mobilitas keeper sih ya Dan itu gak begitu penting Satu lagi kemarin apa sih? Selain itu Di dalam city 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 mah menurut gue Kevin De Bruyne show sih kemarin Itu Udah lolos Gampang banget Udah lolos Lu gila kemarin liat goalnya Kevin De Bruyne yang pertama Terus eh sorry Asistnya Kevin De Bruyne yang pertama Sekarang gue tanya Dia udah main 3-4 match ya Excellent Bener-bener excellent Apa iya dia bisa main 10 match excellent Nanti ganti ya Gak yakin gue Tapi yang jelas Waktu KDB ada coach Bener-do Silva lebih Iya Jadi ganti-ganti yang Sekarang Bener-do Silva cedera Iya Grealish cedera Vardio cedera Masih ada Lu ngandelin doku yang Grosak-grosuk Gocak-gocak Tapi kan emang Grealish udah jadi cadangan Terus juga si Grealish itu kalo di Champions League main loh Iya tapi kalo di Liga kan gak begitu Sebenernya kalo Champions League menurut gue Kopenhagen mah Masih panjang lah gitu kan Jadwalnya juga jauh-jauh kan Iya Tapi Kopenhagen Gak, I mean Konsistensi ini Gue gak ngeliat Siti bisa konsisten Hanya ngandelin Kevin De Bruyne Kalo di Liga menurut gue masih bisa ya Karena kemarin gue liat dengan adanya Ake Malah lebih enak Lu gak perlu repot mikirin Gwardiol gitu kan Iya, iya Dan doku kemarin menurut gue mainnya cukup oke Di pertandingan sebelumnya Walaupun ya itu Ya kan sangat tidak konsisten Secara individualis ya gitu Terlalu individualis buat Siti Buat main jadi lawan memang sekarang mengerikan Iya Iya Bola itu mati ke dia Iya Tapi ya untungnya Haalan udah golin lagi Iya Menurut gue Siti yang sekarang Belum akan ada keliatan susahnya Karena secara jadwal pun kalo dibilang padat Juga gak padat banget Karena Liga Champions kan sekarang masih jaraknya agak jauh-jauh juga Kan masih ada Piala Ciki Iya itu mah Dan lain-lain Gak begitu penting buat gue Lah kalo lu cederah atau ketinggalan poinnya Prioritasnya ke Liga CMP Kan mereka mau sapu bersih Iya pasti cadangin Kayak lawan Everton Iya setengah-setengah Juga main dicadangin Tapi ujungnya kalo mentok Masukin juga Masukin juga Tapi gue gak melihat ada kesusahan sementara ini ya Kecuali nanti Dia mulai Ada big match kan Penentuannya di big match nanti lawan Liverpool sama Arsenal kan Itu akan menjadi Kelihatan tuh Peta kekuatannya sejauh Lawan Chelsea Kalau Chelsea on fire belum tentu menang Chelsea on fire Tapi Chelsea on fire nya Udah lama banget Pasti parkirin base Chelsea Karena Dulu-dulu kan Di big match-big match Masukkan City kan Dia bisa ngelawan ya Kemarin akhirnya Di big match juga gak bisa ngelawan ya Chelsea itu kan sangat tidak konsisten Jadi lu gak tau Dia main bagus atau gak City yang mana Iya Tapi kelasnya beda Oh iya Gila lu tadi ngeliat kayak di Bernardo Silva menurut gue aja sih Gue setujuk kelasnya beda But this is EPL Don't forget that Seburuk-buruknya paling ya itu Unlucky Unlucky result aja menurut gue buat City Kalaupun mereka ketahan Tapi bukan secara permainan Dan juga bukan secara Apa ya Apa Kenistik Paling secara hasil Ketahan Itulah kenapa gue gak pernah Mau kasih review City Karena mainnya gitu-gitu aja Selalu dominan Aman gitu ya Paling ya Selalu dominan Kalo lagi gak perform Dan gak ngegolin Akhirnya Mento itu doang Tapi dari sisi permainan Selalu dominan Itu dari City Gue belum liat akan ada apa Apa-apa karena masih Kopenhagen menurut gue Easy game buat dia Di lag ke-2 pun nanti juga Walaupun mungkin akan ada Lebih perlawanan Karena di lag ke-2 Tapi City yang sekarang sih Bukanlah lawan Kopenhagen Gue sedikit coach ini Lagi rame kan M.U. ya Soal di Nesworth Gue pengen tau M.U. ada yang tanya apa sih Gue gak ngerti Itu sih Direktur olahraga tuh Iya kenapa? Kan dia mau diambil dari Newcastle Yang baru gabung di Februari 2022 Oh gak tau gak? Itu Katanya udah mau dapet nih Karena si Radcliffe kan sekarang udah Di approve sama Premier League Jadi udah mulai bisa kerja Dan yang Prioritas utamanya datangin Si Direktur olahraga itu Si Nesworth Dari Newcastle yang punya kedokatan Nama si Ineos itu Si Braille Siapa sih? Sir Dave Braillefort itulah Nah itu yang menurut gue Sepenting apa sih Seorang Direktur olahraga Yang menurut gue Apa ya? Bukan punya nama besar Oke mungkin Nah kan udah ambil Sport Direkturnya City Itu kan? Itu CEO Oh dia CEO Si Omar Barada itu Jadi akan jadi CEO Nah ini akan menjadi Sport Direkturnya Di M.U. Kalau si Braillefort itu kan Sport Direkturnya Ineos ya Yang memang ngurusin olahraga Di Sporting Ineos Di semua ini Kalau ini khusus MU Dan Gue melihat Yang dipuji-pujikan Ini waktu di Brighton Coach sama di Newcastle Datangin kayak Kaicedo Mitoma Tapi di M.U. menurut gue Bukanlah Bukan sosok yang tepat Untuk yang Oh dari sekarang ini ya Dari CV-nya ya Tergantung harapan lu apa Lu kalau mau bandingkan Itu Bandingkan M.U. sebelumnya M.U. sekarang Oke M.U. sebelumnya Amburado Beli permain overpriced semua Ya setuju Oke Karena tujuannya Woodward adalah Komersial Biar mereka bisa jual Merchandising Cari nama besar Dateng lah itu Di Maria lah Siapalah Dari dulu Ngerti gak Ya ya Nah sekarang ini hilang Masukin yang baru They need Sporting Director Pasti Mereka butuh Sebagus apa Gue gak tau juga Secocok apa Gue gak tau Tapi mereka butuh Seorang Sporting Director Agar mereka Mereka bisa bentuk Apalagi CEO-nya baru Mereka bisa bentuk Sebuah team management Yang kuat Untuk kedepannya Bukan 1 2 3 tahun Kedepan Tapi murni Long term Artinya kemungkinan besar MU kedepannya Akan datengin banyak Pemain muda Ya Untuk investasi Ya Oke Nah Apakah This guy Cocok atau gak Ini selalu menjadi Tanda tanya Betul Gambling Untuk semua klub Itu sebuah gambling Ya 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 Kecuali yang lu lakukan Kayak di Spanyol Oh sorry Kayak di Main City Oh ya Datengin klan Barcelona Yang udah jadi Yang sudah jadi Yang sudah mereka Kerjasama bareng Betul Tapi kasus kayak gini kan gak banyak Iya Iya kan Iya Jadi kalau dibilang Bagus atau enggak Ya gak tau Time will tell Waktu yang akan Berbicara bahwa Ini pembelian yang Sporting Dining Bener atau enggak Iya Dan gua melihat Ini secara CV ya Karena mungkin Yang di puji-puji kan Kayak Kaiseido McAllister Beli murah Dijual dengan harga mahal Mitoma Cuman itu menurut gua Brighton itu kan Tapi kalau lu lihat Pembeliannya Newcastle Gak jelek Tapi gak dasar juga Nah itu maksud gua Coach Karena Yang dia lihat Ya itu kayak si Isak Oke lah Tapi kan juga Isak juga bagus Soso aja Terus Leveramento Potensial Botman Soso aja Walaupun memang Beberapa dari mereka Memang secara kontribusi Bagus gitu ya Botman Di musim pertama Bagus Buktinya sekarang kan drop Ya cedera mulu Bukan as a team Oh iya 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 As a team kan drop Karena banyak yang cedera Dan absen kan Tahun ini kan Tapi Cuman mereka dibilang perform Enggak juga Kalau full team ya soso aja Beberapa diantaranya Tapi contribute lah Tapi memang menurut gua Ya itu levelnya Levelnya Nah itu Itu yang gua pertanyakan Apakah dia bisa punya Naikin levelnya dia Ketika dia MU nanti Kecuali Ineos memang maunya gitu Mungkin jangka panjang Bahwa MU ini Sekarang udah gak ada Jor-jor yang beli pemain Beli bisnis ya Tapi beli pemain muda semua Iya 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 Bisa jadi Sama kayak Arsenal lah Iya Martinelli Saka Odegaard Semua muda-muda Yang dateng Tapi ya butuh waktu Iya Butuh waktu Untuk bisa Butuh 2-3 tahun Untuk bisa gak Fansnya MU Menerimanya Arteta tampilan rank 8 Iya 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 Dua kali kan Iya Baru rank ketiga runner up Iya Tahun ketiga Tahun ketiga Tahun ketiga Baru sekarang Fight untuk Itu Untuk juara Iya Nah bisa gak fans MU terima Untuk kayak begini Bener Dan itu tadi kan Yang gua pertanyakan Seberapa cocok itu Walaupun kita gak ada yang tahu Karena levelnya dia selama ini kan Level Medioker gitu ya Iya Ketika nanti di MU Harapannya Beli pemain besar dan lain-lain Ini akan menjadi Pertanyaan Karena dia Kelebihannya dia bukanlah Sebagai Talent seeker Tapi yang memang Lebih ke negosiator Yang akhirnya mencari Pemain-pain dari luar Kayak Mitoma Dari Jepang Sebenernya bisa aja Kalau lu punya network of scouting Iya Jadi dalam sepak bola itu Si Technical Director Itu gak terbang-terbang Iya Dia itu punya network Scouting Oke Scouting ini dimanapun Gak usah MU Wittrex aja punya Iya Akan kirim report Oh gua ada pemain ini Gua ada pemain ini Spot Science Iya Datanya dikumpulin semua Dia lihat Kemarin kira-kira cocok Konsultasi sama TNH Iya TNH dia oke Baru dia terbang Iya Ke satu pemain baru dia lihat Oke Kalo dia oke Baru dia nego Nah kalo dapet Seandainya dia dateng Kita tau sendiri Begitu banyak Pemain yang flop Yang dari luar Inggris ke Inggris Atau kalo gak Butuh waktu minimal setahun Setahun Iya Iya kan Nah kalo itu terjadi Belum tentu juga Kalo udah deal Belum tentu juga Ini pemain cocok Iya Karena kita gak pernah tau Ini pemain bisa adaptasi gak Betul Dia tinggal di apartemen sendiri Harus masak sendiri Happy gak dia Di waktu-waktu luangnya Iya Kalo dia gak happy Ada kok kasusnya Dimana pemain Spanyol gak happy Terus balik ke Spanyol Banyak Pemain Italy Banyak yang flop Karena budaya Eropa Eropa Selatan Sama Eropa Barat Itu sama Inggris itu Beda banget Iya Nah kalo lu gak happy How can you perform well Iya Bisa juga pemain kayak Anthony ini Gak happy sama sekali di Inggris Iya kan Itu seninya memang Itu yang kita gak pernah tau Itu seninya Jadi kalo dibilang apakah ini sebuah gambling Iya Tapi ini dilakukan semua klub juga Betul Itu seninya Itu seninya kan dalam scouting pemain itu kan Mungkin scouting dan juga sport director hanya bisa Mengantisipasi dan juga meminimalisir semua hal-hal yang tidak bikin nyaman pemain Misalkan itu pemain yang dari luar negeri Nyaman gak untuk pindah kultur kedua Iya Bisa gak dia Bahasanya Bahasanya Makanannya nyaman Terus dia tinggal sama siapa Iya Gimana dia bisa beradaptasi Biasanya pemain-main luar tuh ada yang suka numpang dulu di rumah pemain Kalau yang muda biasanya bawa emaknya Iya Atau bawa kadang-kadang pacarnya Atau ada anggota keluar ke kakaknya Atau dia tinggal bareng Atau kadang numpang dulu Kayak waktu si Anani sama Anderson di rumahnya Cristiano Ronaldo Numpang dulu setahun dua tahun settle baru mereka Beli rumah dan lain-lain Nah itu yang Akan menjadi ujian nanti Buat si Dineshort Kalau udah jadi Tapi harus menunggu apakah Newcastle Approved dengan tawaran dari EMU Karena katanya harus buyout 6 juta pounds Gak begitu mahal Tapi ya Di satu sisi Gue cukup optimis Karena Dia punya track record sama Ineos Sama si Braillefort cukup baik Kemudian Gak cuma dia Masih ada dari Tenhack juga Pastinya secara Keputusan decision makingnya Dan juga dari Omar Berada Yang juga dari sisi Penentuan itunya juga cukup bagus Selama di City Jadi tiga tokoh ini Akan memainkan peran kunci Dari sisi Recruitment ya Ya Yang penting tiga pemain ini Tiga tokoh ini Bisa Beradaptasi Singkirkan egonya Betul Menjadi 100 juta coach Menurut lu 100 juta lepas gak buat Dion 100 juta euro ya Kalau Dion levelnya kualitasnya Dion Itu worth it Karena memang sekarang pemain itu Gila harganya Iya Tapi buat Barcelona Untung gak 100 juta Barcelona mau gak mau Denny temani Ya itu maksud gue kan Mereka dan Dion Dan Dion Memang Dion akhirnya main jelek Iya Tapi bukan Dion aja yang jelek Iya Satu Barca jelek Tapi emang Belum keluar sebagus gitu ya Belum keluar Karena lebih Kalau lu main satu jelek sisanya bagus Iya Kan keliatan Ini lagi out of hope Iya Tapi kalau satu tim jelek semua Ya salah pelatih Iya dong Salah heavy ya sih Mesim ini Sama kayak Munchen Satu tim jelek semua ya salah 2-hole Iya Bener bener Jadi kalau dibilang apakah worth it Satu kedua lu lihat umur Usianya masih 26 kalau gak salah Panjang Iya kan Masih panjang Jadi 100 juta memang lu gak akan dapet duit kembali Karena lu gak akan jual Kalau jual mungkin 50-60 Betul Tapi selama dia bisa berkontribusi Dan feeling gue sih Dion Adalah Very smart player Sangat cocok Sangat penting juga By the way lu tau kenapa Hoylun mendadak itu Bisa cetak gol Kenapa? Ini menurut Ten Hag ya Gue baca di media belakang Nah Dia itu ditatar sama Van Persie Oh iya belakangan Baru-baru bentar tuh ya Iya baru dan 5 match Brunton Cetak gol itu Ten Hag bilang ini berkat Influensi Van Persie Iya Tapi dari satu sisi memang Pemain-pemain lain Udah pada perform juga Kayak Rashford Walaupun gue bilang Rashford jelek ya Tapi udah gak se-egois dulu ya Dari sisi decision making Betul Betul Average MU player Gak ada nilai tambah Tapi justru soal 2 winger itu Wak butuh nilai tambah Dan itu tidak dimiliki oleh MU At this moment Kalau lu tampil up and down Kayak Garnacho gini Susah untuk MU itu Tapi ya sekali lagi Dia masih mudah Kita kasih Dan dia masih Sering cetak gol Kontribusinya disitu Dia sering cetak gol Dan dia kerja keras Udah mulai Mulai dari situ dulu Itu yang paling penting Tinggal sekarang berkembangnya Terutama individual Visi dan lain-lain Vision makingnya doang sih Karena kalau lu bandingin Garnacho 19 tahun Sama yang Lamin Yama 16 tahun Jauh Ya tapi Jauh secara Ini visinya ya Visi Tapi secara kontribusi Visi Visi jauh Lamin Yama jauh lebih besar Kontribusinya Tapi kan secara Enggak dong Kontribusi mah gedean Garnacho dong Lamin Yama kan secara menit bermainnya Juga gak banyak Garnacho Jadi kalau kontribusi jauh lah Garnacho di atas yang Lamin Yama I mean kalau dia bermain Selalu ada kontribusi loh Tapi kan terakhir yang dia 2 Berapa peluang gak masuk Itu juga Belek kan Maksud gue Ya itulah pemain muda gitu Ini mudanya 16 tahun Iya Makanya gue melihat Kalau soal itu sih Garnacho masih di atas Lamin Yama lah Karena dari sisi menit bermainnya pun Gak bisa dibandingin Lamin Yama masih bisa dibilang Masih agak ketek Kalau Garnacho sekarang udah mulai Naik level ke starter kan Starter karena Gak ada opsi Gak ada opsi Tapi menurut gue dia akan menjadi starter terus Maksudnya akan menjadi pemain utama Gue gak yakin Kecuali Emu beli pemain lain ya Kecuali Emu beli pemain lain Gue gak yakin Garnacho jadi starter Karena kayak Anthony menurut gue udah selesai tuh Selama dia gak bisa Leveling Level up His game ya Terus siapa lagi Peli istri Udah kelar Gue rasa Anthony ini Ya kayak Risa listen gitu lah Kelar lah udah Anthony dengan harga segitu lah Iya Oke itu dia dari Offset Duo Oh iya soal Komen-komen Nanti kan kita mulai Tunjukin Atau bacain juga Di minggu depan Karena udah mulai banyak Komen kita harus sortir lagi Karena standardnya Kochi cukup tinggi Dan jangan lupa ntar Weekend ini juga mulai ada Konten baru Playlist di luar Diskusi bola Yaitu dari main bola Yang pertama kita Di hari Rabu kemarin Kita akan lihat di weekend ini Kalau rame kita lanjut Kalau sepi Sesekali aja See you when I see you Bye bye minggu depan Sub indo by broth3rmax